Intro Perkembangan COVID-19 yang kian mengkhawatirkan membuat pemerintah daerah bergerak cepat melakukan penanganan dan pencegahan virus corona tersebut Di antaranya di kota Celegon yang melawan wabah corona di bawah bendera kemanusiaan dan kesukarelaan bernama Palang Merah Indonesia PMI Bukan hanya donor dan menjaga stok darah PMI kota Celegon tampil di tengah masyarakat di bawah komando pemerintah daerah dalam melawan corona di kota Baja Ya baik, terima kasih dari Kavar TV Sudara Yadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi itu perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 16 Maret yang lalu wali kota melaksanakan rapat kepada dengan Porkopimda dan juga seluruh OPD yang ada di kota Celegon Nah, di akhir pembicaraan maka Pak Wali Kota minta melalui Ibu Sekda untuk berbicara dengan PMI Seperti apa langkah-langkah yang akan disampaikan dan akan dilaksanakan di lapangan terkait dengan pencegahan COVID-19 ini Sehingga pada saat itu disimpulkan bahwa akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan untuk seluruh wilayah kota Celegon Nah, hari berikutnya kami rapat lagi dan dia putuskan itu yang akan dilaksanakan tentang penyemprotan disinfektan ini Nah, pada hari itu juga kami melaksanakan belanja Baik itu bahan-bahan disinfektan maupun jerigen-jerigen termasuk pompa-pompa yang akan dilaksanakan di semua kelurahan dan juga kecamatan dan seluruh OPD yang ada Dan pada hari Kamis tanggal 18, kalau nggak salah tanggal 18 atau 19 itu Maret dilaksanakanlah penyerahan dan bantuan disinfektan ini oleh wali kota Celegon Pada seluruh kelurahan, kecamatan OPD Dan juga perwakilan-perwakilan daripada pesantren yang ada di kota Celegon Termasuk oleh Prokopimda Pada saat itu dilaksanakan Kemudian kita siapkan semuanya kurang lebih 6.000 liter cairan Dan pada saat itu kita serahkan melalui wali kota Dan juga tempatnya adalah di halaman sedah kota Celegon Nah, kemudian hari-hari berikutnya dilaksanakan ada gerakan serentak Yang dilaksanakan seluruh OPD, kelurahan dan sebagainya Itu untuk melaksanakan penyemprotan di area publik Seperti alun-alun, terminal, sekolah-sekolah, pesantren dan sebagainya Semuanya itu kita laksanakan secara bersama dengan di bawah Arahan dari Pak Wali Kota Celegon Nah, tentu disini banyak yang terlibat Termasuk Prokopimda, OPD dan sebagainya Nah, jadi termasuk disini terminal Termasuk juga disini kaitan dengan selter-selter Kemudian alun-alun, taman layak anak Termasuk taman yang di samping Masjid Al-Hadid Semuanya kita laksanakan penyemprotan secara serentak Oleh seluruh komponen stekoler yang ada di Celegon Nah, setelah itu kita juga mendapatkan Bantuan dari PT. Asahimas Berupa bahan baku disinfektan Yang mensuplai sampai hari ini pun disuplai oleh PT. Asahimas Kepada Pemkot Celegon melalui Pemkot Celegon Jadi, kita diberikan tugas oleh Pak Wali Kota Untuk mendistribusikan Sebagaimana kebutuhan dari masyarakat Jadi, kita tidak batasi Sekarang pun istilahnya Barusan ada dari kelurahan Yang mengambil disinfektan Sebutuhnya ambil Tidak kita batasi Sepanjang persediaan masih ada di Kota Celegon Jadi, itu sebetulnya riwayat-riwayat Yang awal daripada gerakan yang dilaksanakan Melalui Pemkot Celegon Bekerja sama dengan PMI Dan juga stakeholder yang lainnya Dan sampai sekarang pun Kita banyak permintaan untuk melaksanakan penyemprotan Tapi, kami tetap juga berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 Kota Celegon Jadi, penyemprotan-penyemprotan diutamakan tetap di area-area publik Termasuk masjid Pada hari ini juga kami melaksanakan penyemprotan di lingkungan Sedda Kota Celegon Kemudian di rumah dinas Tersebut arealnya Dan juga Masjid Agung Celegon Kita laksanakan pada hari ini Hari Senin ini Itu yang kita laksanakan selamanya Ada pun jumlah disinfektan Cairan disinfektan yang sudah kita distribusikan Kurang lebih 36.500 liter Sampai hari ini Insya Allah ke depan Sepanjang permintaan ada Tetap kita bisa memenuhinya Dan juga Terima kasih juga kami sampaikan kepada PT. Asaimas Celegon Yang telah membantu penanganan COVID-19 Dengan mensuplai bahan disinfektan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Celegon Sebetulnya kalau kondisi Sebetulnya kalau kondisi Mungkin secara psikologi Secara psikologi dari masyarakat Pasti ada kehawatiran-kehawatiran yang ada Oleh karena itu sebetulnya Gugus tugas COVID-19 di Kota Celegon Telah melaksanakan Berbagai sosialisasi kepada masyarakat Tentang bagaimana kita menjaga Dan sebagainya Kadang-kadang pada saat ada yang meninggal Dikiranya itu Sudah positif Tapi padahal belum tentu Kan itu yang pasti Dalam taraf ada yang ODP Ada yang BDP Dan sebagainya Tentu itu yang kita harus sosialisikan Kepada masyarakat kita Tentu dengan bahasa-bahasa yang lugas Yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat kita Contoh lah seperti saya katakan tadi itu Bahwa kita menyebarkan disinfektan Mendistribusikan disinfektan Apa sebetulnya disinfektan itu? Bahasa yang mudahnya Alat campuran untuk ngepel Rumah Kan gitu kan kira-kira Nah jadi jangan sampai masyarakat itu Beranggapan bahwa disinfektan ini Barang apa sih? Padahal sebetulnya yang sudah setiap hari Dilaksanakan dan juga diketahui oleh masyarakat Cuma karena itu bahasa-bahasa yang barangkali Permasi atau kesehatan Mungkin masyarakat beranggapan Itu bahan yang baru Padahal sebetulnya kita melaksanakan Pemanya di Musola Masyarakat kita ngepel setiap hari Begitu ditanya Kalau Bapak melaksanakan Pengepelan di Masyarakat atau di Musola Apa campurannya Pak? Karbol Pak Padahal sebetulnya itulah Salah satunya jenis disinfektan Yang dipahami oleh masyarakat Bisa juga Macam-macam Ada wipol Ada karbol Macam-macam jenis yang berkaitan masalah disinfektan Nah tentu disini barangkali yang perlu Kita berikan pemahaman kepada masyarakat Sosialisasi kepada masyarakat Di samping juga yang paling penting itu adalah Bagaimana kita Sosial distancing Nah seperti sosial distancing ini kan Bahasa-bahasa Inggris Tapi masyarakat harus memahami bahwa itu adalah jaga jarak Jadi jarak Jaga jarak Satu dengan yang lainnya Nah tentu ini barangkali yang perlu kita berikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat kita Itu barangkali yang harus saya sampaikan Sebetulnya kalau kita berbicara relawan Di PMI itu hanya ada tercatat itu 30 relawan kita Tapi disinilah pentingnya kita kerjasama Baik dari pemerintah kelurahan, kecamatan, organisasi dan lain sebagainya Kita bersatu padu Sehingga Pendistribusian daripada disini dapat merata di setiap kelurahan Di setiap kecamatan Termasuk OPD-OPD Yang punya tugas dan kewenangan Untuk melaksanakan Nyemprotan di area-area publik ini Katakanlah seperti PRK Nah kan dia juga sangat aktif Melaksanakan penyemprotan di alun-alun Ya baik alun-alun di Di kota Celekon Maupun alun-alun yang lainnya di ruang-ruang terbuka publik gitu Jadi semuanya itu bergerak Jadi gak mungkin istilahnya PMI akan berlaksanakan sendiri Berjalan sendiri Tanpa bantuan Daripada seluruh elemen masyarakat Seluruh stakeholder yang ada di kota Celekon Pasti itu sangat kita butuhkan Gak mungkin PMI melaksanakan sendiri Berjalan sendiri Tanpa bantuan dari stakeholder yang ada di kota Celekon Ya Sebetulnya Bentuk jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh PMI Pasti akan selaras dengan program pemerintah Jadi semua pihak bisa ikut di dalam hal ini Termasuk masyarakat luas Oleh karena itu Seizin dari pemerintah kota Celekon Kami membuka donasi di Celekon ini Baik berupa uang maupun barang Nah Jadi kalau ya berupa uang Bisa langsung kepada rekening PMI Celekon Baik yang ada di Bank Jabar Celekon Maupun yang ada di Bank Sentralisya Celekon Jadi Itu yang kita harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada Mengharapkan Bantuan Donasi dari masyarakat Yang kira-kira Masih istilahnya mempunyai kelenggaran untuk berdonasi Nah Donasi ini saya katakan Bisa dalam bentuk uang Maupun barang Seperti beras Minyak sayur Indomie Atau katakanlah Minsan Termasuk juga Kecap Saos Dan sebagainya Itu yang akan kita kumpulkan Dan yang akan kita satukan Semuanya ini nanti akan kita koordinasi Dengan pemerintah kota Celekon Seperti apa pendistribusiannya Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang ini Sudah bermunculan Donasi-donasi ini Yang pada waktunya nanti akan kita Himpun Kita koordinasikan dengan pemerintah kota Celekon Untuk kemana kita salurkan Donasi dari masyarakat Baik dalam bentuk uang Maupun dalam bentuk Barang Ataupun sembakon Tapi pada dasarnya Uang yang kita terima pun Nanti akan kita jadikan Dalam bentuk Sembilan bahan pokok Nah jadi bukan uang yang kita kasihkan Mungkin kita beli peras Sekian Kilo Per kata Dan lain sebagainya Termasuk kecap Minyak sayur Dan sebagainya Itu kita jadikan nanti menjadi Satu bentuk sembakon Tapi kalau umpamanya masyarakat itu Menginginkan Saya hanya punya Indomie Super mie Dan sebagainya Silahkan bawa ke Pemi Oh saya punya beras Silahkan bawa ke Pemi Saya punya gula Silahkan bawa ke Pemi Nanti akan kita satukan Menjadi paket-paket Sembakon yang akan kita distribusikan Kepada masyarakat kota Celekon Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati